Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Sarat Hikmah Dialog Fajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kawan ketemu lagi dengan saya Fitriana Ayu Melanjutkan program Dialog Fajar pagi hari ini Semoga Anda pun juga sama ya dalam keadaan sehat dan juga sudah bersyukur pagi hari ini Terima kasih untuk semua pendengar suara Surabaya yang terus memberikan informasi Dari sana, dari ujung kanan, ujung kiri, semuanya insya Allah informasi dari Anda ini bermanfaat Itu semuanya harapannya bisa menjadi pahala dari kebaikan yang Anda lakukan Amin Nah pagi hari ini kawan kita juga memperdalam soal kebaikan Karena Allah itu sangat senang dengan kebaikan Nah seperti apa kiranya, apakah kebaikan yang selama ini sudah kita lakukan Itu sudah cukup membuat Allah senang Atau justru perlu lagi ada kebaikan-kebaikan lain Kita perdalam ya dengan Ustadz Ali Mu'afa dari pesantren Al-Quran dan Rufalah Surabaya Assalamualaikum Ustadz Ali Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat ya Ustadz Yang susah itu adalah konsistensi Ustadz ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Mengapa demikian ya Bahwa Allah itu sangat senang dengan kebaikan Atau Allah itu senang dengan sesuatu yang baik Ini kan rumus hidup Mbak Jadi Allah itu memasang misi untuk kehidupan manusia itu A'udzubillahimna syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa ma'arusalnaka illa rahmatan lil'alamin Jadi Nabi Muhammad itu Orang yang diangkat oleh Allah untuk mengawal Agar makhluknya Allah di dunia ini Itu menjadi orang yang berbahagia Ujungnya begitu Dikawal Apa yang menyebabkan manusia itu tidak bahagia Itu dikawal oleh Nabi Muhammad Eh jangan ini, jangan ini, jangan ini Tapi ini loh, ini loh, ini loh Sembari Nabi atas petunjuk Allah itu Juga menginformasikan Kalau kita melakukan yang baik ini begini Kalau melakukan yang tidak baik itu begini Itu juga dijelaskan Nah Kurang mantap lagi Allah menyebutkan Wallahu yuhibbul muhsinin Allah itu sangat mencintai Orang-orang yang berbuat baik Kenapa? Karena baik itu Selaras sejalan Dengan misi Allah Yang akan membahagiakan kita tadi itu Kalau Kembali ke belakang Mbak Ayu Sebelum Nabi Dihadirkan oleh Allah itu Kita kenal dengan zaman Kegelapan Zaman jahiliya Hati orang itu gelap Jadi Mana yang baik, yang tidak baik Tidak jelas jadinya Mana yang baik itu Ukurannya baik itu apa Tidak jelas Rasulullah itu membantu kepada kita Bahwa sesuatu yang baik itu adalah Yang Anfa'uhum Linnas Nah ini Jadi kalau Allah itu Cinta senang dengan Kebaikan Atau yang baik-baik Maka salah satu kriteria baik Itu bukan subjektif Contoh Mbak Ayu Yang benar mobil Yang benar mobil itu Tidak nge-rpi omar Kenapa kok Yang punya mobil Mengatakan itu baik Karena Begitu saya mau Berangkat jam Setengah lima Itu sudah langsung Tancap gas Langsung keluar Tidak pakai Buka pintu Dan lain-lain Ukuran baik Menurut dia ini Benar Tapi itu menurut dia Subjektif Nah Nabi Mengajarkan Nabi tidak bicara mobil ya Mbak ya Tapi bicara Ya sesuatu yang komprehensif Yang universal Agama kita ini kan Ajaran universal Apa saja yang membuat Orang tidak enak Mengganggu kelancaran orang Contoh mobil tadi ini Maka itu tidak baik Yang baik ada Yang memberi manfaat Kepada orang lain Eh ini jalan Di kampung kita ini Walaupun 10 meter Di rumah kita Di depan rumah kita itu Lebarnya itu 10 meter Tapi ya janganlah Kalau mobilnya itu Ditaruh di depan rumah Karena mengganggu Kelancaran Orang yang akan Lewat di situ Misalnya terjadi Misalnya Terjadi mobil itu Tersenggol oleh orang yang Lewat di situ Di kampung kita Yang terjadi apa Rohmatan lil'alamin Atau adaban lil'alamin Mbak Ayu Yang terjadi Rohmat atau keadab Ketika sudah terjadi Kecelakaan itu tadi Jadi panjang akhirnya Maka Orang yang berpendapat Itu menaruh mobil Di depan rumah tadi Itu adalah baik Itu ukurannya Subjektif Sekarang Akhirnya terjadi Kecelakaan Karena disrempet oleh Anak yang lewat Atau siapapun Namanya orang kecelakaan Menjadi persoalan baru Urusan Sampai ke polisi Akhirnya Berbicara uang Kamu harus ganti Ini itu Panjang Bukan rohmat Yang diterima oleh Mereka Tapi adab Lagi pula Nanti ada Dua dalil Yang tidak ketemu Mbak Ayu Dalil pertama Ini kan perumahan saya Nah Ini kan halaman rumah saya Loh Kak Repot mana Jadi Allah itu Ingin membuat kita Itu baik Maka siapa yang Perbuatannya baik Dicintai oleh Allah Kalau sudah bicara cinta Mbak Ayu Gak entek-entek Betul Ya Orang kalau sudah Bicara cinta Ya Allah Karim Semuanya untuknya Sudah Kalau kita Mencintai Anak-anak kita Ya Allah Lebih baik kita Tidak makan Daripada anak saya ini Sekolah tidak pegang uang Umpamanya Kalimatnya begitu Saya ini Tidak apa-apa Sakit-sakit Tapi demi anak saya Supaya dia bisa Sekolah dengan baik Saya fasilitasi Saya antar Saya apa Saya cukupi Untuk alat belajarnya Saya siapkan kamar Untuk menyenangkan Bagi belajarnya Dan lain-lain Karena cinta Maka seluruhnya Dikurbankan Diinvestasikan Demi Kelanggengan cinta itu Nah sekarang Ada cinta yang Tidak terbatas Tapi ada cinta Yang terbatas Wallahu Dan Allah itu Adalah Cinta Kepada Orang-orang Yang berbuat Baik Apakah cinta Allah ini terbatas Tak ada cinta Allah yang terbatas Semuanya cinta Allah Tak terbatas Kita Bisa Memberi contoh Mbak Ayu Orang yang Tidak pernah Mau sholat Atau sholatnya itu Sakobri gitu ya Astagfirullah Ya Bungun Mbak Ayu Untuk sholat Jumat Dan lain-lain Nah itu Kalau Allah itu Perhitungan kan Siapa yang Sholatnya Tidak lengkap Lima kali Sehari semalam Misalnya Allah mengumumkan gitu Nek ma'am Tak kaki Watengnya senep Astagfirullah Ya dikasih makan Tiap hari Dicukupi Tapi habis makan Dia watengnya sakit Misalnya Kalau Allah itu Perhitungan Tapi nyatanya tidak Justru orang-orang yang Kayak begitu Kadang-kadang itu Dilulu ya Di Menyopek Tapi meniap Tak hisap Tanggung jawab Kan begitu Inti ajaran Allah itu Nah jadi sekali lagi Cintanya Allah Yang diberikan Kepada orang Yang berbuat baik itu Tidak terbatas Selama hidupnya Di dunia Nafasnya itu Tidak pernah Disetop Meski hanya Lima detik pun Loh apa ada orang Yang Nafasnya itu Disetop Lima detik Hidup lagi Lima Mengguas-mengguas Itu loh mbak Iya Nafasnya tersengal-sengal Ya Allah Karim Jadi Cintanya Allah Yang diberikan Kepada orang Yang berbuat baik itu Ya Allah Tidak imbang Dengan perbuatan Baiknya itu loh Tidak imbang Lawang kita loh Hanya disuruh Bapak ibu kita Menyampaikan Soda Kepada Seseorang Nah ini tolong nak Ada Bungkusan nasi Ini loh Satu kresek Kotak nasi Sepuluh Bungkus ini Kau bawa kesana itu Ibunya udah tau Disana orang membutuhkan Loh anak ini Berangkat itu Cuma hantar aja Ya gak Bondok Apa-apa Apalagi Dia dikasih Kendaraan oleh Ibunya tadi Kendaraannya dia Menyenangkan Makanya Dia memakainya Dengan penuh Menyenangkan Berangkat Loh Gak Bondok Apa-apa Anak itu Itu dikasih Cintanya Allah itu Kepadanya Anak ini Dijadikan Anak yang senang Melakukan Perbuatan yang baik Yang disuruh Oleh orang tuanya Tadi loh Ini kan gak ada Mesinnya Bagaimana kita Agar menjadi senang Itu mesinnya Apa Gak ada itu Ya Ya Pendapat Pakar-pakar Seluruh dunia Dari ahli Pengetahuannya Maupun dari Ahli tafsirnya Ya seperti itu Jadi Bahagia itu Sesuatu yang Tidak sama Dirasakan oleh manusia Tapi Allah Memberikan rasa Cinta Kepada Seseorang Siapa Dia adalah orang Yang berbuat Baik Atau dia adalah Orang yang Baik Rumusnya Kriterianya Baik itu adalah Yang perbuatannya itu Anfa'uhum linnas Memberikan manfaat Kepada manusia Kalau kita ini Mbak Ayu Memberikan manfaat Kepada 10 orang Ya itu Berarti Perbuatan kita Cuma memberi manfaat 10 orang Tapi ada orang Yang berbuat baik Manfaatnya Beribu orang Masya Allah Nah Dulu Zaman dulu itu Mbak Ayu Zaman dulu ya Ya Orang itu Kalau mau Menanam Sesuatu yang Dapat pahala Itu milih Cerdas orang dulu Memang Kita ini Kecerdasan Sekarang ini Jadi dulu itu Mereka membuat Lobangan Sumur Lalu keluar Airnya Lalu air itu Diminum oleh Orang yang Lalu-lalang Di sekitarnya itu Jadi pertanyaannya Lebih Lebih penting Mbak Ayu Orang yang lewat Di depan rumah Kita itu Dikasih uang Atau Dikasih air Ya air Sekarang ya Uang Mbak Uang Oh iya Karena makmur Ya kita ya Bisa dibuat Beli air Tapi dulu Itu air Kebutuhan pokok itu Sampai-sampai Allah menyebutkan Dalam Al-Quran Bahwa air itu Sumber kehidupan Bahwa dengan air itu Semuanya bisa hidup Tanaman Bisa berbuah Segala macam Itu Al-Qurannya Menyebutkan seperti itu Sehingga orang dulu-dulu itu Kan kemana-mana Berjalan Mbak Ayu Tidak ada kendaraan Saya punya Seorang guru ngaji Ya Yang siap hidup Di maaf-maaf saja ya Di luar Jawa Maksud saya luar Jawa Itu simbol Bagi dia itu Kehidupannya Tidak selancar Di Surabaya Misalnya Tapi dia berangkat Kesana Suatu saat ini Masih zaman dulu Mbak Ayu Saya kasih suatu Materi yang Tertulis di kertas Udah Ustaz Ali Cukup ini Saya foto kopi Nanti di rumah Lu saya kok ya tanya sih Lu ada Tahu foto kopi disana Dia itu menjawab Polos Ada Ustaz Saya tanya lagi Jauh apa dekat Ada dekat saja Ustaz Berapa Ya Kira-kira cuma 30 kilo Hah 30 kilo Itu foto kopi 30 kilo Materi yang harus Diajarkan kepada Anak-anak mengaji Zaman dulu ini Nah sekarang Bayangkan Perjalan 30 kilo itu Kalau dia itu Sampai haus Minumnya dimana Uang itu hutan Tidak ketemu manusia Nah ini Saya mencoba Membuat gambaran Zaman orang dulu Itu gitu Berjalan 30 kilo itu Harus ada minumnya Maka orang-orang dulu Membuat sumur Di tepi-tepi jalan Dan itu Pahalanya Luar biasa Itu contoh Orang yang memberikan Kesenangan pada orang lain Namanya orang itu Adalah orang baik Orang baik itu Dicintai oleh Allah Kenapa Dia bikin sumur tadi itu Memberikan manfaat Kepada orang lain Nah kawan yang jadi guru Ya Jangan berkecil hati Anda itu orang penting Karena bisa mengantarkan Insan bisa Tahu ini Ngerti ini Bisa itu Tahu itu Dan lain-lain Semoga dialog pajar ini Sekali lagi Mbak Ayu Mendapat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin Untuk para guru Yang menyimak perjalanan Menyimak dialog pajar Pagi hari ini Langsung semangat Ini Ustaz Alhamdulillah Para orang tua juga sama ya Tapi siapapun Anda Teruslah berbuat Kebaikan Karena itu Semata-mata Dilakukan Karena Allah Insya Allah Nanti akan ada Pahala yang tak terhingga Insya Allah Amin Demikian dialog pajar Pagi hari ini kawan Saya Fitriana Ayu Dan juga Ustaz Ali Mu'afa Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Program dialog pajar Yang baru Anda simak Kerjasama Suara Surabaya Dan pesantren Al-Quran Nurul Fala Surabaya Lembaga da'wah yang amanah Profesional Dan berbasis Al-Quran Pesantren Nurul Fala Mencetak guru-guru Al-Quran Dengan metode Tilawati dan Tafids Al-Quran Informasi dan pemberian donasi Hubungi 031-828-1278 Atau Nurulfalah.org Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi